rasa nyeri pada saat menginstruasi secara hebat apakah itu tanda kemadulan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Bidan Citra dari Curhat Bidan TV pada kesempatan kali ini saya akan share dan membahas mengenai tanda-tanda kemadulan pada wanita tapi sebelum video ini berlanjut saya akan mengingatkan terlebih dahulu untuk klik tombol subscribe dan mengaktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan pemberitahuan tentang video-video terbaru dari kami jangan lupa untuk mengikuti sosial media kami lainnya yang tertera di deskripsi dan kunjungi website kami di www.curhatbidan.com untuk informasi yang lebih lengkap dan tanya jawab langsung dengan saya sendiri bagi wanita usia subur penting untuk mengetahui tanda-tanda kemadulan apabila Anda merasa ada hal-hal yang tidak beres pada tubuh Anda maka segera lakukan pemeriksaan pada dokter spesialis kandungan berikut tanda-tanda kemadulan pada wanita yang pertama rasa nyeri pada saat menstruasi yang begitu hebat idealnya nyeri menstruasi itu normal-normal saja dan masih bisa melakukan aktivitas jika Anda sudah tidak bisa melakukan aktivitas bahkan merasa nyeri hingga Anda tidak sadarkan diri atau pingsan maka segeralah hubungi dokter kandungan yang kedua tangan dan kaki selalu terasa dingin tangan dan kaki yang selalu terasa dingin itu adalah masalah pada hormon tiroid dan lakukanlah pemeriksaan kadar hormon tiroid Anda kaki dan tangan yang selalu dingin adalah tanda hipotiroidisme yaitu kurang aktifnya kelenjar hormon tiroid dalam tubuh yang ketiga menstruasi yang jarang atau menstruasi terlalu sering terlalu sering yaitu kurang dari 21 hari siklus menstruasinya dan jarang itu lebih dari siklus 35 hari dan apabila ini terjadi maka itu disebut dengan disfungsi ovulasi yang keempat putih mengalami pengeluaran normalnya putih mengalami pengeluaran cairan pada saat hamil dan menyusui apabila Anda mengalami pengeluaran cairan pada payudara saat tidak hamil dan tidak menyusui maka itu Anda mengalami hiperprolaktinemia yaitu kadar hormon prolaktin yang terlalu tinggi yang kelima berat badan yang berlebihan apabila indeks masa tubuh Anda 30 hingga 40 maka Anda mengalami obesitas dan obesitas itu bisa mengalami masalah kesuburan yang keenam mengalami pertumbuhan rambut di wajah yang cukup banyak nah tanda-tanda ini bisa disebut dengan PCOS atau Polychistic Ovaric Syndrome dan salah satu tanda yang lainnya yaitu munculnya jerawat menstruasi tidak teratur dan keputihan yang tidak normal nah itulah tadi pembahasan mengenai tanda-tanda kemandulan pada wanita semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi Anda dan orang-orang di sekitar Anda yang Anda sayangi jangan lupa untuk like share dan subscribe video-video dari kami besar harapan kami kami mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi keluarga Indonesia yang sehat dan sejahtera wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton